Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Kepada Teman-teman semua Yaitu Cara memantau HP orang lain Dari jarak jauh Jadi Cara ini Sangat berguna Untuk melakukan pemantauan Di ponsel Orang-orang terdekat kita Seperti Anak, pasangan Dan keluarga-keluarga terdekat lainnya Seperti yang kita ketahui Di zaman sekarang ini Anak-anak yang masih kecil Sudah berinteraksi dengan HP Sudah berinteraksi dengan gadget Jadi perlu kita awasi Dalam hal pemakaiannya Pertama yang perlu kita lakukan adalah Kita harus download Team viewer quick support Di HP korban Eh, di HP yang akan kita pantau Tinggal mendownloadnya di Playstore Kedekan saja Team viewer Lalu download yang Team viewer quick support Download saja Download saja Lalu install di HP target Atau HP yang akan dipantau Disini saya sudah melakukan download Jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi Dan di HP kita Kita download Team viewer Buka saja Buka saja playstore Lalu ketik saja Team viewer Kemudian download Nah, kalau sudah download Kita buka Aplikasinya Nah, di HP target Kita buka dulu Team viewer quick support Lalu akan muncul ID Nah, ID inilah yang akan Kita masukkan Di HP kita sendiri Untuk melakukan Kontrol atau Pemandauan Kita masukkan dulu ID-nya Lalu kita Pilih Kontrol jarak jauh Cara ini Bisa kita pasangkan Diam-diam Di HP yang akan kita Pantau Agar tidak diketahui Oleh Yang punya Atau pengguna HP tersebut Nah, kalau sudah nih Jadi Layar ponselnya Akan muncul Di HP kita Jadi semua aktivitas Yang ada Di HP target Bisa kita Pantau Di HP kita sendiri Semua aktivitasnya Akan kelihatan Di HP kita Jadi sangat bermanfaat Untuk Mengontrol Atau Memantau Aktivitas Di HP Orang-orang Terdekat kita Supaya Anak-anak kita Tidak Menyalahgunakan Atau tidak Menggunakan HP tersebut Pada sesuatu Yang tidak Bermanfaat Bermanfaat Setelah kita Buka aplikasi Maka akan muncul Semuanya Di HP kita Kita buka Youtube Maka Youtube-nya akan Kelihatan Di HP kita Bermanfaat Jadi Segala aktivitas Yang Dilakukan oleh User Bisa kita Lihat Atau bisa kita Pantau Kemudian Jika Teman-teman ingin Menghentikan Aktivitas Pemantauan Pilih saja Di bagian Pojok kiri Bawah Eh Pojok kanan Bawah Lalu klik Tanda silang Kemudian Pilih Tutup Otomatis Aktivitas Kontrol Atau Kontrolnya Akan Berhenti Oke Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wurah 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 See you In the next Video